Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel mobil desa teman-teman Hari ini kita nge-review ada di lapangan Lapangan mayungan ini Mayungan Kelaten Jawa Tengah Soalnya kalau sore hari Di biasanya kita soteng di Taman Lampian itu Udah banyak permainan anak-anak Dan disitu juga rame sekali Jadi akhirnya kita nanti gak bisa fokus dalam review Akhirnya kita putuskan di lapangan ini Ini mobilnya Terios TX tahunnya 2011 Platnya F pajak hidup warnanya hitam Dibuka dengan harga 115 juta nego Ini transmisinya Matic Buat teman-teman yang lagi cari mobil Matic Monggo mobil ini bisa jadi Alternatifnya seperti apa Nanti kita videokan detail ya Kita mulai dari bagian depannya Bagian depan seperti ini teman-teman Ini bagian depannya Ini Utuh ya Kaca-kaca utuh gak ada yang pecah Terus untuk wipernya kanan-kiri Semua masih ada Terus untuk bagian sini Nutnya Masih kategori kaleng Sini juga masih ngaleng Terus untuk bagian lampunya Lampu masih bening Untuk bagian bumper sama Vendernya ini juga nutnya Masih rapi Kondisi Ban Masih tebel ya Ini dari Dunlop Grand Track Ukurannya ini pakai 215 65 Ring 16 Jadi ini Ukuran standarnya Terios Kalau Ras pakainya 235 Pernya tapi Per 60 Ringnya sama 16 Jadi ini Ban Terios itu sedikit Lebih kecil dibandingkan Dengan bawaannya Ras Seperti itu Kita lanjut di bagian Depannya Bagian depan Ini fog lamp Juga masih utuh Bagian grill Bagian fog lamp Sini juga masih baik Terus kita lanjut Ke bagian Lampu depan Masih bening Untuk nutnya ini Mohon gue bisa dilihat Ini kayak Hanya Ini ya Nah kotoran ini Ada kayak Dempul pecah Sini juga ada Tapi dempul tipis ya Biasa sih Kalau Bember itu ada Sedikit dempul Itu hal yang lumrah Terus bagian sini Ini Masih ngaleng Sama Terus bagian Kaca sini Masih utuh Bagian sepionnya Bagian kiri Bagian sini Masih rapi Bagian sini Juga masih rapi Molding-molding Antara depan Sama belakang Juga masih baik First step Masih ada Untuk ban Bagian sisi kirinya Seperti ini Masih tebal ya 60-70% Masih layak Untuk velgnya Standar Kita lanjut Ke bagian ban belakang Ban belakang Ini Pakainya Ini ada perbedaan Ini pakainya Bridgestone Ukurannya 215-65 Tapi ukurannya Ukuran standarnya Terios Sama 215-65% Terus kita lihat Bagian belakangnya Seperti ini Lampu-lampu utuh Pintu-pintu Masih ngaleng Bagian belakang sini Door trimnya ini Masih orisinal Karpet-karpet Bawaan Terios ada Ini ada kotoran aja Lampu juga Masih nyala Terus bagian Door trim sini Kabel Door Jok Ini orisinal Bagian sini Semua masih baik Pelafon-pelafon Juga masih Bersih Sekarang kita cek Bagian atasnya Atasnya Juga masih baik Ini bagian sini Tulang-tulang Sini Bodi Bagian sini Kita fokuskan Nah ini Juga masih Baik ya Sekarang kita lanjut Di bagian Sisi Kanan Untuk lampunya Masih utuh Terus bagian sini Pember sama Bodi Juga masih baik Bodinya Bodi masih ngaleng Kaca-kaca ini utuh Pintu Door trim Molding First step Ban-ban Semua masih ukurannya Sama seperti yang Sisi kiri tadi Masih baik Sekarang kita Lihatkan Untuk bagian Interiornya Interiornya Seperti ini Door trim Original Nah ini ada Seperti ini Ini Kita lihat Bagian dalamnya Bagian dalam Setirnya Masih cenderung Jeruk teman-teman Masih kenceng Gak ngelonyot Kita lihat Untuk Kilometernya Mobil ini Sudah jalan Berapa Kilometer Perhari ini Mobil Yang tertera Di Sepedo 1111902 2011 Pemakaian Hampir 12 tahun Berarti Sisi kisi AC Utuh Bagian sini Semua masih Baik Surat-surat Lengkap ya Baik faktur BPKB STNK Ada semua Lampunya Terang banget Sudah diganti LED Sunvisor Kaca Vanity Mirror Juga masih ada Dan ini Juga masih Nyala Bagian sini Kacanya Nggak ada Kita Nyalakan Untuk Mesinnya Nah untuk Mesinnya Suaranya Masih Halus Banget ya Sekarang kita Sekalian Nyalakan AC nya Speed 1 Speed 2 Speed 3 Dan Speed 4 AC nya Masih Manyes Dingin Tapi Seperti biasanya Takut mengganggu Review Kita Kurangi Di 2 aja Nanti Nggak suara Mengganggu Di video ya Kita cek untuk Matic nya Masuk ke R N D 3 2 1 Insya Allah Normal Nggak ada Kendala Nggak ada Malfunction Ini Masih baik Untuk Hand rim nya Juga masih Normal Terus untuk Tuas transmis nya Juga masih Kategori jeruk ya Masih Nggak halus Ini masih Seperti ini Bagian Kompartemen sini Semua juga Masih baik Console box Masih baik Jok-jok Masih kencang Teman-teman Nih Bagian luar Dalam Sudah Sekarang kita Lanjut ke Power window nya Power window normal Power window bagian kiri Juga normal Normal Bagian sini Juga Normal Semua masih normal Untuk bagian Elektrik nya ini Terus untuk Elektrik Mirror nya Naik Turun Kanan Dan kiri Naik Turun Kanan Dan kiri Semua Normal Terus Sekarang Kita Lihat Di bagian Jok baris Kedua Jok baris Kedua Seperti ini Teman-teman Masih bersih Jok nya Masih kencang Masih seger Ini Terus untuk AC nya Juga masih normal Jok bagian belakang Juga masih bersih Dan ini Kencang banget Masih Tebal Seperti itu Sekarang kita Lihat Bagian Mesin Nah bagian Mesin Seperti ini Teman-teman Suara mesinnya Masih Halus Ini Bagian Bagian sini Tulang-tulang Dalam Bagian sini Terus untuk Bagian Tab nya Stiker dari Pabrik Masih ada Terus untuk Bagian apron Perlu kita Sampaikan Teman-teman Ini apron Masih Apa Keterikan-keterikan Daripadik Masih utuh Cuman memang Ini pernah Di chat Ceritanya Gini Kemarin Sekau saya Dari pemilik Sebelumnya Waktu itu Pernah Sini Tidak tahu Kenapa Pokoknya Intinya Agak Dekok Tapi Tidak Sampai Yang Sini Tidak Sasi Tidak Hanya Bagian Dia Kena Sini Kena Kayak Pager Rumahnya Waktu itu Ngedorong Bagian sini Disini Ada yang Pecah Nah Ini Agak Dekok Siti Akhirnya Dikenteng Dirapikan Terus Ini Dispecet Bagian Sini Tapi Ini Masih tipis Dan aman Tulang-tulang Bagian Dalamnya Semua Aman Bagian Sini Pun Aman Ini Tulang-tulang Di Dalam Ini Bagian Sini Oke Sementara Yang bisa Kita Sampaikan Itu Aja Insya Allah Sudah Komplit Kalau Lebih Detail Monggo Langsung Datang Ke lokasi Lokasi Kita Ada Kelaten Jawa Tengah Kita Ulangi Lagi Ini Terios TX Tahunnya 2011 Warnanya Hitam Platnya F Harganya 115 Juta Nego 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 Tipis Jadi Kita Sudah Menyampaikan Itu Tapi Kita Membukanya Juga Tidak Mahal Jadi Kita Membukanya Juga Relatif Terjangkau Tapi Yang Lainnya Itu Insya Allah Mobilnya Istimewa Baik Mesin Baik Transmisi Interior Dilihat Dari Kilometernya Insya Allah Juga Asli Jadi Untuk Kilometer Masih Kategori Low Monggo Yang Berminat Langsung Datang Nomor WA 085 64 32 33 7 33 Sementara Gitu Mudah Mudah Nanti Mobil Ini Berjodoh Dengan Salah Satu Subcribe Mobil Sekian Wassalamualaikum